Pagi, jadi kita lanjutkan ya, kemarin saya kira kita sudah memiliki masalah ini ya tentang teknik dan pendekatan dalam penelitian sedikit saya singgung tentang tesis ya untuk kita jadi sebenarnya kalau di kita itu kan di dalam penulisan tesis ini sudah ada syaratnya jadi biasanya tesis itu adalah dikerjakan kalau Anda sudah selesai kuliah tapi ada juga yang overlap sedikit itu hal yang wajar untuk mencari waktu misalnya Anda ingin lulus satu setengah tahun semoga semuanya lulus satu setengah tahun itu adalah overlap dan itu hal yang biasa untuk mengejar waktu kemudian ini kalau di sini kalau tidak salah 32 ya 32 SKS itu tidak ya kan tesis itu 40 ya yang 32 itu adalah kuliah 8 itu kan ya kalau tidak berubah kemudian ini sudah lulus tentang metodologi ya scientific rating dan research work jadi Anda sudah menurunkan atau metodologi penelitian apa penelitian bagaimana kita melakukan penelitian yang bagus kemudian menuliskan sehingga itu adalah bisa dipahami seperti yang saya jelaskan di awal bahasanya sesuatu penelitian itu bagus tapi belum tentu nanti kita menulis itu hasilnya baik kalau Anda publikasi di jurnal internasional ada yang hasilnya sangat baik tapi belum tentu diterima kalau Anda menulis tidak dengan baik tetapi hasilnya mungkin sedang-sedang saja tetapi itu bisa diterima di jurnal berreputasi internasional karena apa? karena Anda bisa menuliskan dengan baik jadi menuliskan dengan baik itu dalam arti bahwa orang yang membaca tulisan Anda itu bisa paham atau bisa melakukan hal yang sama tanpa dia menanyakan kepada Anda cukup membaca tulisan Anda sudah paham maksudnya seperti apa jadi itu kuncinya di situ jadi maka kita harus hati apa berhati-hati bagaimana kita menuliskan yang bagus dan saya kira di UGM sendiri sudah ada guideline bagaimana cara menulis tesis template-nya itu saya kira sudah ada dalam arti apa secara jarak barisnya berapa kiri kanan berapa dan sebagainya tinggal kita mengikuti saja nah ini tesis kita dapat berupa sebagai riset atau development work ataupun kombinasi kemudian ini pada dasarnya disarankan bahwa mahasiswa itu adalah memilih topik yang sesuai dengan background-nya walaupun Anda di teknik sistem tapi akan lebih baik Anda memilih sesuai dengan background Anda karena kalau tidak sesuai dengan background Anda ya sebenarnya boleh-boleh saja tetapi nanti Anda harus ekstra kerja ekstra belajar harus memahami dari dasar dan sebagainya itu sebenarnya butuh waktu yang cukup lama ya biasanya ini yang harus jadi harus apa inline dengan apa background Anda dan juga ini komprehensif solving jadi menyelesaikan satu masalah tidak hanya satu part tetapi kita karena kita di teknik sistem itu berarti kita adalah berpikiran pada sistem seluruh bagaimana kita memberikan alternatif penjelasan masalah secara menyeluruh ini adalah tahapan ya di dalam kalau kita ingin melakukan tesis yang pertama adalah ya tentukan apa yang ingin Anda lakukan sebenarnya think what should you do jadi apa yang ingin Anda lakukan itu sebenarnya Anda ingin melakukan apa bandingan tentang apa kemudian yang kedua adalah coba untuk mencari memformulasikan topik dan mungkin pertanyaan-pertanyaan yang itu akan nanti akan Anda jawab ya penelitian tanpa diawali dengan pertanyaan itu berarti adalah Anda bingung seperti Anda ditanyai tujuannya kemana tujuannya saya enggak tahu lah berarti ya terus ngapain kamu kesini kan gitu kan jadi harus tahu tahu dulu ya tujuannya apa ya tujuan itu biasanya dia adalah berawal dari suatu pertanyaan oh permasalahan atau pertanyaan seperti ini ya saya ingin menjawab itu itulah tujuan kita untuk melakukan kajian atau penelitian itu ya ini adalah ini ya find stable person ya di departemen ya Anda bisa memilih sesuai dengan topik dan kealian dosen pembimbingnya itu seperti apa itu adalah pilihlah yang nyaman buat Anda ya mana ya dosen ya yang sesuai dengan bidangnya Anda bisa memilih hal tersebut ya nah ini ya setelah pembimbing apa ya ini ya kemudian adalah diskusi dengan pembimbing tentang topik dan ekspektasi dan dapatkan feedbacknya jadi di kesempatan awal Anda harus memastikan bahwa yang satelit itu ini sekupnya ada kesepakatan ya jangan sampai Anda belum ada kesepakatan ada pembimbingan ya yang ekspektasinya dosen itu adalah sampai ke 10 Anda sampai ke 5 atau dosennya itu adalah 5 tapi ekspektasinya sampai 15 nah itu harus ada penyamaan persepsi dulu yang mau diteliti apa, sekupnya seperti apa, jangka waktunya seperti apa ya itu banyak nanti bisa ditanyakan model pembimbingannya adalah apa setiap hari ya apa setiap minggu ya atau gimana nah itu juga apa harus diselesaikan dengan pembimbing sehingga nanti mendapatkan kesempatan ya bagaimana cara pembimbingannya apakah bisa mengirim email Pak bisa lewat WA ya tidak boleh bertatap yaitu mungkin bisa diselesaikan dengan dosen pembimbingnya ya kemudian adalah setelah membuatkan pembimbing ya untuk membimbing ini adalah dapat berfollow dari pengurus ya kemudian adalah mulai bekerja makanya jangan terlalu cepat bersemangat tapi pastikan dulu ya karena sebenarnya proposal itu kan sebagai guideline Anda untuk melakukan penelitian kalau profesionalnya belum disetujui Anda sudah jalan duluan ya kalau nanti disetujui pada sedang profesional kalau enggak Anda harus kembali lagi ya itu itu hal yang perlu ya kemudian apabila Anda bekerja pada institusi atau sebuah perusahaan maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan yang pertama adalah negosiasi tentang topiknya di perusahaan biasanya itu adalah apa problem based ya jadi permasalahan apa yang di perusahaan ya dengan penelitian Anda itu mencoba untuk membantu perusahaan adalah untuk mencahkan masalah tetapi kalau perusahaan merasa itu bukan masalah kadang-kadang sulit kita untuk masuk mengakses data tetapi kalau itu adalah masalah di perusahaan dan Anda mencoba untuk masuk di situ maka itu adalah sesuatu yang bagus karena membantu perusahaan untuk mencari masalah kemudian adalah ya negosiasi topik dengan perusahaan ataupun dengan apa departemen juga karena departemen itu pada prinsipnya dia akan mencari tetapi topik ini harus inline terhadap departemen ya mungkin kalau permasalahan itu adalah tentang human resources ya tentang SDM dan sebagainya mungkin teknik sistem tidak terlalu berhubungan ya tetapi bagaimana membuat sistem human resources itu adalah sustainable dan berkapabilitas itu mungkin masuk itu mungkin nanti bisa disesukan dengan calon dosen dan mungkin ada departemen ya ini mereka kontrak paper ya ini biasanya kita harus ada agreement agreement itu jangan sampai nanti ada sudah melakukan tapi pada akhirnya adalah perusahaan oh ini enggak datanya enggak boleh keluar ini harus di awal harus ada konsep apa kerjasama yang jelas ya jadi jangan sampai seperti itu ya banyak kasus yang sudah terjadi Hai ini adalah sebaiknya kita mempunyai orang ya di dalam perusahaan itu yang dapat ya menjadi biasanya idealnya itu ada pembimbing di perusahaan itu satu kemudian pembimbing dari Departemen satu sehingga pada waktu anda bekerja atau melakukan penelitian di perusahaan itu ada orang yang mengait Anda mengarahkan anda nanti setelah kembali ke kampus itu dari Departemen yang akan takeover untuk membimbing itu akan lebih ideal daripada pembimbingnya semua dari Departemen karena kalau semua dari Departemen biasanya nanti di sana Anda bingung kebunan mau tanya siapa ya kemudian adalah time frame dan scope harus diselesaikan ini juga sama ya jadi ekspektasi antara apa Anda dan juga perusahaan itu harus disamakan jangan sampai perusahaan itu adalah sepatutnya sangat tinggi karena biasanya kalau skripsi apa tesis di perusahaan itu kan di akhir harus ada surat keterahan bahwa Anda sudah melaksanakan pengambilan data Nah kalau ekspektasinya perusahaan terlalu jauh mengabawa Anda belum selesai saya tidak mengularkan nanti bisa berlama-lama mungkin sampai satu tahun dua tahun itu juga harus apa didiskusikan ya dengan pembimbing ya ya ingat bahwa tugas Anda ya atau penelitian Anda di perusahaan itu harus tetap relevan terhadap spesialisasi Anda ya Hai jangan kau anda melakukan penelitian yang tidak ada atau pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesialisasi Anda ya nanti walaupun perusahaan kamu kerja di sini terserah saya saya tempatkan kamu ya ngambil data dan juga itu bersihkan belakang ya kan yang bisa jadi harus relevan ya walaupun sebenarnya spesialisasi kita juga kayak gitu ya kalau di rumah bersih-bersih tapi kan ya enggak seperti itu ya jadi itu ya jadi harus relevan jadi kalau kita memang ditugasi sesuatu yang bukan apa bidang kita ya kita memang keahlian saya bukan pada bidang ini ini saya kira bagaimana melihat pembimbing ya ada sedikit ya ini yang harus relevan ya ini biasanya ya terhadap bidangnya ini bisa anda diskusi awal ya nanti kira-kira yang mau membimbing siapa disusaha awal untuk mendapatkan topik saran dan sebagainya ya sesuai dengan bidangnya ya nah ini ya jadi pembimbing harus bisa membantu anda di dalam isi naupun sudut pandangnya seperti apa Hai ini ya pembimbing harus apa bisa bekerja dengan anda dan punya waktu yang cukup atau resursus untuk memimpin jadi tolong ditanyakan dulu ya kesanggupan ya waktunya bisa membimbing atau enggak karena kadang-kadang membimbing itu banyak juga ada yang sudah banyak bimbingannya atau banyak tugas yang lain sehingga harus ada kesepakatan tadi awal ya Hai Hai ini ada yang tadi ya jadi mutual expectation itu harus sama Hai targetnya targetnya itu harus awal sama jangan sampai nanti satu kenceng yang yang satu lambat ya atau terbaliknya yang kenceng dan lembat ya Hai ya Hai saya kira itu ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan hai 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 kalau bahannya untuk apa garland kelihatannya saya ada cuma ini saya nggak tahu apakah ini yang terbaru belum atau enggak jadi mungkin nanti kayak kemarin sudah saya kopikan ya Hai untuk guideline tesis penulisan proposal Hai sudah ya Hai 2012 seanya tapi mungkin ada yang update 2018 Hai ya nanti dijek ya ya Hai angam Profesor Aduh sudah ada yang mulai menuliskan Oh ya sudah Pak tapi masih disini ya judulnya belum ketemu ya itu ditulis lu isinya judulnya nanti kembali balik yang terakhir kayak Anda membuat surat undangan nikah dulu sudah semua template-nya tinggal namanya itu siapa ya ya bikin dulu ya Oke kalau tidak ada pertanyaan saya lanjutkan kehadap teknik penelitian ya ini ada beberapa hal yang apa akan kita disuksan yang pertama adalah tentang sumber data dan informasi Hai ya sumber data dan informasi kemudian teknik penelitian ada yang analisis dokumen ada yang biasa interview ya atau interview ya ini banyak dilakukan adalah pada field survey ataupun dari bidang sosial ya kemudian ada observation pengamatan ini mungkin lebih banyak kita ya termasuk kerja di lab itu kan mengamati sesuatu perubahan terhadap fungsi haa apa parameter yang kita rubah kemudian adalah questionnaire ya ini juga banyak dilakukan di sosial ya untuk yang pertama itu adalah kita membahas tentang data dan sumber informasi ya Hai jadi ada yang dikatakan data itu ada yang primar resource jadi data primer ada data sekunder ada data tersiari ya Nah jadi kata data primer itu adalah material yang kita dapatkan secara langsung ya menulis tentang data tersebut atau disebut sebagai rodita jadi data mentahnya ya misalnya Anda melakukan pengukuran di laboratorium ya atau menguji ya kualitas air tanah ya itu adalah data-data rodita ya Hai mengambil data curah hujan ya mengalami data curah hujan itu kalau curah data curah hujannya tidak anda lakukan analisis itu sebagai Hai itu sebagai Hai data sekunder tapi kalau anda melakukan analisis terhadap data curah hujan itu berarti menjadi data primer tergantung kursinya jadi kalau tanpa apa-apa dari sumber lain kamu masukkan disitu itu adalah data sekunder sebenarnya data sekunder dan primer itu adalah fungsinya juga untuk menentukan bahwa kalau data primer itu Anda yang mengambil sendiri tetapi kalau data sekunder itu adalah orang lain atau institusi lain yang mengambil kemudian Anda membuatkan data itu adalah secara langsung Hai ya Hai ini kemudian ada secondary sos ya itu adalah tadi ya itu adalah sumber yang berasalkan dari repot ya buku artikel berdasarkan atas dari sumber utama ya sumber primer itu contohnya yang banyak kita pakai itu adalah data misalnya adalah data BPS ya misalnya Sleman dalam angka itu termasuk ya itu Sleman dalam angka dan sekarang itu idealnya adalah semua itu adalah satu pintu lewat BPS tapi kalau misalnya data curah hujan itu setelah hutan itu semua instansi punya kelihatannya dari pertandingan punya kehudanan punya PU punya atau BMKG punya jadi kadang-kadang karena stasiunnya itu adalah lokasinya kepada bukan titik yang sama kadang-kadang data curah hujanya beda Hai ini sebenarnya kalau idealnya kalau di kita kita ya itu adalah di jadikan satu sehingga nanti yang keluar itu adalah kiri yang kita acu itu adalah data BPS itu ya karena keterbuakan informasi di kita itu masih sangat apa kurang jadi kadang-kadang ya data ya Anda harus bayar kalau kami lihat tapi kan sebenarnya data-data itu adalah data milik umum ya kemudian adalah sumber tesier itu adalah buku atau survei artikel ya ini berdasarkan atas sekundari summa data ya ini sekundari kalau tadi adalah primaria sumberisos ya ini biasanya mereka adalah sintesis ataupun penjelasan tentang penelitian di lapangan ini adalah reliability atau keakuratan terhadap sumber informasi yang ada jadi ada beberapa tipikal yang biasanya kita dapat ya percaya ya terhadap berapa data berdasarkan tas karakteristik data tersebut yang pertama adalah publisher yang menerbitkan siapa ya ya yang menerbitkan itu apakah institusi secara formal atau itu adalah sebuah report ya dari sebuah apa komunitas atau asensiasi dan sebagainya jadi yang mempublikasikan siapa ini sangat sekali berapa berhubungan dengan keakuratan data ya tahu publikasinya adalah oh publisinya nggak jelas ini siapa yang publikasikan itu juga tidak bisa kita gunakan tetapi kalau itu publikasinya yang jelas dan pasti ya itu bisa dipertanggungjawabkan kemudian yang kedua itu adalah kalau itu kita menggunakan referensi di dalam beberapa jurnal saya carilah jurnal yang bereputasi dalam arti jurnal bereputasi apa itu harus ada berreviewnya jadi ada harus yang mereview kalau kita kan biasa sekarang adalah oh adalah apa publikasi yang masuk dalam skopus lsvier itu adalah yang itu memang sudah teruji ya keakuratan datanya tapi kalau itu adalah publikasi di dalam proseding ya tanpa ada lakukan peer review itu adalah sulit untuk kita saya percayai apalagi itu adalah sumber yang berasal dari blog atau internet ya di dalam internet blog yaitu kalau blog itu terserah saya menulis tidak ada reviewnya saya menulis-menulis saya sendiri jadi beda kalau kita adalah mengambil data dari sebuah jurnal yang bereputasi itu beda jadi usahakan memang tangkatnya apa tingkatannya itu buku ya handbook kemudian ada jurnal-jurnal yang yang terapa berreputasi nasional internasional ya kemudian nasional ya baru itu nanti turunannya ya usahakan adalah mencari sumber referensi yang sudah teragreditasi atau bagus ya karena sebenarnya tesis skripsi itu bukan suatu sumber Hai apa referensi yang bagus karena nah tesis tuan belum ada yang melakukan review Hai itu yang melakukan review kan cuma kita sama tetapi dia belum melakukan beda kalau tesis tapi sudah ditulis di dalam publikasi internasional dia sudah ada apa reviewer dari luar untuk melihat bahwa ini betul atau enggak ya betul atau enggak sama halnya kalau anda meluliskan sesuatu proposal entah tesis entah apa nanti itu sebaiknya mintakan teman anda untuk membaca tapi kalau anda membaca sendiri itu sampai dibaca 100 kali pun tidak tahu bahwa masih ada kesalahan entah itu salah ketik ataupun salah dalam kontennya tapi kalau dikasihkan kepada orang lain itu membantu anda untuk mengecekkan Hai dan yang kedua adalah mencoba bahwa tulisan anda itu bisa dibahami atau enggak kalau orang lain membaca dan orang lain enggak paham ya berarti anda tulisannya itu enggak bisa dipahami ya nanti teman anda ya apalagi penguji kan gitu tapi kalau teman anda membaca Oh ini sudah jelas ini ada koleksi ini ya berarti tulisan anda sudah paham semua orang paham apalagi teman anda punya bidang yang berbeda dengan anda kalau anda paham itu berarti tulisan anda excellent ya sangat bagus sekali ya kemudiannya adalah ini adalah pengarangnya referensi pengarangnya ya kamu lihat ya pengarangnya tuh lihat misalnya paling mudah sekarang citasinya apa paper itu berapa yang mencintasi jangan-jangan cuma anda yang pertama kan gitu nah itu ya kalau statistiknya sudah banyak ya ada mungkin 100 atau 1000 dan sebagainya itu kan menunjukkan bahwa semakin banyak disitasi menunjukkan paper itu adalah semakin bagus tapi kalau anda tidak mencintasi paper yang belum pernah disitasi dan anda pertama kali ya itu kan masih bertanyakan kualitasnya ya walaupun kadang-kadang belum tentu itu jelek ya kadang-kadang kalau di kita ya tipikal kita itu adalah mencari referensi yang itu adalah gratis ya makanya ya banyak referensinya itu kalau di tesis itu semua adalah tesis-tesis unpublished 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 ya itu tolong dihindari ya jadi cari referensi yang memang bagus the source is current jadi the source jangan menggunakan referensi misalnya oh ini bla 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 11975 Oh atau malah 1925 ya zamannya di Ponegoro ya publikasinya itu at least 10 tahun terakhir kalau ini 2018 ya 2008 untuk terakhir yang nggak apa bagus anda gunakan referensi ya jadi up to date terus jangan menggunakan tahun 1964 65 ya 70 ya ditanya bukunya warna apa waduh saya juga nggak tahu Pak itu cuma fotokopian hahaha itu kan anda mencari-cari sumber yang aslinya ya tadi itu yang terpenting itu jangan sampai kita mencitir pada sesuatu yang sudah disitir turun-turun semua ya itu adalah tantangannya disitu Hai ini saya kira kalau di data itu kalau di UGM Anda sudah punya bisa mengakses ya ada beberapa jurnal jurnal internasional yang berikutasi bisa diakses lewat UGM itu manfaatkanlah sebesar-besarnya ya gratis ya Anda bisa cari apapun ya paper yang terkait disitu ya diperusahaan atau entah diperusahaan atau bisa langsung ya kelihatannya kalau konek lewat UGM Hai Ani ya jadi tadi ya sumber ya entah itu dari buku ya baik itu adalah sumber online ataupun paper-paper yang apa itu sudah terbit dan sebagainya itu bisa dimanfaatkan kemudian sumber dari internet ini kalau bisa adalah dihindari ya dalam arti adalah sumber internet itu adalah misalnya dari blog ya dari tulisan-tulisan ya yaitu belum jelas sumbernya ya kecuali adalah internet Anda mendownload paper yang sudah berikutasi tadi lewat linknya UGM itu enggak apa-apa tetapi kalau sumber blog itu atau berita itu kalau blog Tuhan setiap kali terserah kita mau diubah juga boleh kan enggak ada yang mereview ya jadi usahakan mencari sumber data yang pasti ya iya kalau di dalam Wikipedia sebenarnya kita hindari kalau dia menggunakan di bisnis carilah sumber buku aslinya ya ya Wikipedia ya sementara ini masih ada ya orang bisnis tapi ada umumnya dia tidak akan menyantumkan Wikipedia Wikipedia itu kan semacam kayak apa kalau kita ya ya bisa dirubah juga tergantung kita tetapi kalau kita mengacu pada siapa penelitian siapa ya atau buku apa handbook ataupun dari publikasi apa orang itu kan lebih pasti dari usahakan ya jangan menggunakan Wikipedia ya Hai carilah sumber-sumber yang pasti ya Hai Ania perintah sos ya yang di print itu biasanya lebih bagus dipadangkan di internet karena internet kan bisa juga diubah setiap waktu waktu ya Hai oleh pengguna tetapi kalau berintet ya buku ya jurnal yang itu ya itu akan lebih bagus ya ini adalah kebanyakan pembaca akan lebih percaya kepada sumber yang tercetak ya daripada kita sumber di internet Hai ya sumber internet ya kalau mas media tuh kan semua banyak-banyak ya apalagi kasus kemarin yang apa ada gempa dipalukan banyak muncul Hai ya biasa ya hoax ya sumber-sumber ya Hai ini ya kekuatan dari internet juga meraukan suatu masalah ya it has no gatekeepers ya ya segit kiper itu adalah tidak ada yang dia adalah memfilter ya semua orang kalau anda menuliskan di internet kan boleh-boleh aja blok anda ya entah itu apa-apa tulis saja sembarang situ kan enggak ada yang melarang sehingga tidak ada ini kit kipernya ya beda kalau kita dengan membuat buku ya kemudian kita jurnal swiper ya itu pasti ada reviewer ada lagi editor yang mengedit ya mengecek bahwa itu adalah sudah memenuhi kriteria atau belum ya itu yang harus apa diperhatikan ya pada akhirnya kan kalau kita menulis itu kan kita menulis maunis tesis dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia kalau kita adalah bahasa Indonesia ya mau tidak mau tidak akan kita mencoba seletikan jika ya jadi sebenarnya adalah kalau kita transit sama enggak itu carilah kalau saya cara sumber yang aslinya karena translator itu kadang-kadang juga beda ya ya beda menerjemahkan dan yang menerjemahkan tertutup adalah biasanya seharusnya adalah sesuai dengan bidangnya misalnya saya dari kedokteran ya saya suruh menerjemahkan adalah buku dari teknik kadang-kadang bahasanya enggak ayah atau kebalikannya dari teknik adalah itu sehingga sebenarnya yang lebih paham tuh kita karena bidang orang kita adalah di situ jadi kata-kata ada kata-kata yang umum ada kata-kata yang khusus ya ini kata-kata khusus ini kadang-kadang orang tidak paham ya yang mencelitkan menterselitkan ini seringkali ya dulu ada apa orang mencelitkan keliru karena apa bidangnya sosial menterselitkan adalah terjemahan di dalam apa eh Hai bahasa teknik ya kan sama kalau orang menerjemahkan misalnya adalah tubuh saya terasa tidak enak apakah bisa diterjemahkan my body is not delicious ya itu harus harus hati-hati kalau orang hanya awam menuliskan ya Oh itu berarti terjemahan kayak gitu itu ya contohnya website-nya pemerintah kalau websitenya itu resmi itu sebenarnya bisa tetapi cari yang kalau bisa cari yang print out laporan resmi Hai laporan resmi pemerintah Hai ya kalau laporan resmi itu enggak ada yaitu bolehlah kita mengeluarkan website resmi dari pemerintah kalau datanya ya mas tapi orangnya tadi lebih percaya dari apa printed daripada di website kanan di website tuh bisa diubah-ubah dan kalau di website Anda harus cantumkan kapan tanggal aksesnya itu yang terpenting itu harus mencantumkan kapan tanggal aksesnya karena apa ya itu pada waktu diakses mungkin diakses sesuatu hari lagi sudah berubah lagi sehingga nanti kalau dicek lagi orang mengecek loh ini katanya kok datanya enggak sama lah iya memang aksesnya tuh udah setahun yang lalu yang satunya yang kita ngakses sekarang kan gitu sehingga sangat terpenting itu adalah kalau internet itu adalah tanggal aksesnya berapa ya tak itu web pemerintah ya tetap kita harus mengantumkan disitu Oh bisa kalau Anda melakukan sensus sendiri itu namanya malah data primer itu melakukan data dan itu lebih lebih up to date lebih percaya karena anda melakukan sensus sendiri melakukan apa apa data collection sendiri ya kalau pemerintah itu kan mungkin ya kayak jumlah penduduk pemerintah melakukan sensus itu apakah tiap tahun Hai enggak lima tahun sekali nanti yang kalau data ini update dia hanya mendasarkan pada pertumbuhan penduduk ya diberikan sekian sehingga tahun ini itu ada sekian mereka tidak melakukan sensus lah kalau anda bisa melakukan sensus sendiri itu lebih akunan data anda dibandingkan dengan data itu ya jadi harus hati-hati ya sensus ya sensus tuh ya kan jumlah penduduk terus apalagi itu kan tidak setiap kali dilakukan sensus Hai ya Hai itu lebih bagus Mas kalau bisa anda melakukan itu kebutuhan ya interview dan sebagainya itu sebagai data primernya hai 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 ada lagi hai 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 tidak ada ya jadi ini ya internet juga meraukan probes ya tadi adalah apa ada gatekeepers ya Hai ini adalah reliability jadi apa internet sumber dari internet ya ya Hai ini ya kalau di internet source itu adalah ini didukung oleh reabel jurnal online publisher Hai ya jadi teori bel ya ini biasanya adalah dia sudah hapa skopis indek atau minimal di waj ya itu online ya harus ada ISN ISBN dan sebagainya karena saat ini sering kali banyak yang jurnal abal-abal ya yang penting adalah diterbitkan aja ya banyak itu kan banyak kasus terjadi ya kita adalah apa jurnal abal-abal nah ini adalah cek ya jadi expression in the same form you will find library jadi pastikan bahwa itu itu adalah versinya online tuh sama dengan versi cetaknya untuk mengecek keasliannya ya yang bagus itu ada dua mesti ada versi cetak ada versi online kalau hanya versi online tuh orang bisa mudah untuk menggantinya tidak aja tidak ada historicalnya dengan kalau vari cetakan ada historicalnya ada bukti fisiknya ini lho ya Hai ya jadi itu ya jadi harus sama ya bentuknya pada versi etanya Hai ini ya ya itu supplement print source ya ini sebagai contoh berapa jurnal ya yang tidak masuk di dalam artikel ya ini it is to recent to be found in library ini biasanya kalau yang publikasi-publikasi yang cepat itu adalah tidak masuk library tapi internet versi cetaknya mungkin terlambat tapi versi online-nya sudah kami ke versi cetaknya mesin cetaknya adalah misalnya di Amerika ya itu kalau dikirim Indonesia akan akan butuh waktu tapi kalau online satu kali di online ya detik itu juga semua orang bisa mengakses hai hai ya 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 jadi tidak semua harus versi cetak tetapi versi cetaknya itu dia akan lebih terpercaya kalau ada versi cetaknya kalau kita online dan sebagainya ya kadang-kadang webnya kalau rusak atau misalnya adalah apa storage nya itu ada rusak akan hilang semua kalau kita enggak punya versi cetak ya kalau kita download maksudnya gimana saya masih Oh sudah cukup sudah cukup terberkasi kita nggak perlu kita butuh satu set ya mungkin satu satu mungkin dua volume atau berapa tapi kita punya sampel yang sudah sampai kita bahwa ini adalah memang ada karena di dalam apa website kan ada edisi online ada edisi cetakan dari situ sudah kelihatan mana itu yang bagus mana yang nggak ya biasanya kalau yang jurnal-jurnal bagus itu mesti dia double jadi ada versi cetak ada versi online ya semangat versi cetaknya kan lebih mahal dan kalau versi cetaknya itu kita harus beli satu volume tapi kalau online itu kadang hanya satu jurnal yang kita butuhkan aja bisa keuntungannya lebih murah ya ini ya tadi ya to recent to be found in a library jadi kalau mungkin publikasi awal 2018 mungkin diperusahaan juga belum ada ya ini hanya tersedia di internet ya ini contohnya ya tadi yang ditanyakan government academic database ya jadi hanya tersedia di internet ya itu biasanya dia tidak melakukan publish ya tadi ya ini contohnya adalah contoh mungkin repot-repot ya tapi kalau kabupaten dalam angka tuh rata-rata semuanya adalah sudah ada versi cetaknya tapi kita akan bisa download secara langsung ya Anda tinggal cari aja setiap apa setiap kabupaten atau promisi sekarang sudah punya soft file-nya ya kalau BPS kan ngasihnya rata-rata PDF ya ya ngasih ya itu berarti bagus kalau bisa ngasih Excel ya BMKG ya itu mungkin dia bisa ngasih ya 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 tulis tangan ya itu masih untung ya daripada nggak ada datanya ya ya itu ya itu problemnya itu kadang-kadang itu ya jadi datanya di kita itu ya belum apa satu format ya ya itu mungkin dari sisi apa infrastrukturnya ataupun SDM-nya yang masih belum merata atau belum sama di seluruh wilayah kemudian ini adalah your primary source ya ini adalah ya penelitian Anda yang concern terhadap apa yang dipikirkan orang dan juga view ya cara pandang beberapa grup kemudian permasalahan juga yang sering kita jumpai itu adalah tentang similar research jadi penelitian yang mirip ya atau hampir sama ya ya diantara sumber yang Anda temukan ya beberapa judul mungkin adalah sesuai dengan topik penelitian Anda atau mirip dengan penelitian Anda yang Anda harus lakukan adalah jangan panik ya lakukan apa kajian baca dari sumber itu kemudian Anda bisa menarik sebuah pertanyaan yang mungkin berbeda jadi kalau ada penelitian ya wow Anda ingin topik penelitian ini ya fokusnya ini Anda seseteluh ini kok sudah ada ya sudah ada itu sebenarnya malah bagus buat Anda untuk mengembangkan the next-nya kalau itu memang paper atau publikasi yang baik maka disitu diberikan arahan atau kesempatan di dalam kesimpulan terus ada saran atau kelemahan dari penelitian ini ataupun saran untuk penelitian ke depan makanya di dalam sebuah tesis itu pasti di akhir itu tidak hanya kesimpulan tetapi ada sarannya saran itu adalah menggait peneliti selanjutnya untuk melanjutkan penelitian apa sih kelemahan apa sih kekurangan itu sehingga nanti hasilnya akan lebih bagus itu adalah sebuah jadi laporan yang bagus tapi kalau laporan yang enggak ya tinggal kesimpulan tok ini kalau orang membaca bingung ini sebenarnya kekurangannya apa ya atau sebabnya yang dilakukan lagi apa makanya saran atau rekomendasi ya di dalam akhir sebuah tulisan itu adalah sangat membantu bagi pengembangan ilmu selanjutnya ya jadi jangan panik ya baca itu ada beberapa ya mungkin ada kelemahannya kekurangannya apa oh ini adalah pengamatannya kurang terlalu besar variasinya kurang banyak parameternya perlu ditambah dan sebagainya atau materanya harus diganti dan sebagainya ya jadi banyak pertanyaan yang bisa kita sampaikan di dalam setelah kita membaca itu ya perubahan manusia itu kan mungkin dalam waktu apa ya lima tahun sudah berubah apalagi kalau kita bicara masalah penggunaan teknologi informasi ya itu kayak kita punya komputer itu kalau hitung-hitungannya sekarang tuh komputer tuh lima tahun sudah enggak ada harganya jadi sudah kembali nul Anda beli komputer tahun 2013 tuh harga sekarang sudah enggak dihargai depresi ya depresi yang saya sama dengan itu jadi kalau anda melakukan penelitian yang dulu ya itu mungkin apa up to date pada waktu masanya tetapi untuk masa sekarang kita harus melakukan riset lagi sesuatu yang tidak ada batasan jelas ya kita akan menentukan seberapa kecepatan perkembangan di bidang itu sebenarnya yang menentukan ya ini contohnya dulu orang memakai telepon rumah kemudian berganti HP itu kan waktunya cepat sekali perubahannya itu ya dulu orang menguram surat lewat pos tapi sekarang sudah berganti dia mengirim entah pakai email WA dan sebagainya itu kan sebenarnya pola perubahan itu kan apakah sudah ada melakukan kajian keuntungan dan kelebihannya kan semua keadaan tangan ya kalau sudah ada perubahan itu berarti lebih bagus atau kalau anda melakukan penelitian bisa penelitian antar waktu atau seris waktu antar waktu itu bisa membandingkan dengan oh penggunaan apa sosial media tahun 2000 sama misalnya 2018 atau anda mengamati berapa tahun ya at least 3 tahun itu perkembangannya seperti apa apakah orang memakai ini ya berganti 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 ini nanti membuat trend biasanya ini banyak dilakukan untuk bisnis arah kedepannya itu seperti apa atau pengembangan teknologi pengembangan ilmu pengetahuan sekarang itu permasalahannya apa kemudian dengan kondisi permasalahan kemudian ke depannya itu kira-kira kita teknologi itu mau arahnya kemana ya teknologi itu arahnya kemana tapi kan kita harus punya background sejarah di belakangnya dulu baru kita bisa melihat future itu adalah kondisinya seperti apa teknologi yang dihadapi kita itu adalah apa teknologi nanti yang berkembang pesat ya setelah itu adalah penemuan HP ya apalagi jangan-jangan ada tantangan adalah kalau internet bisa wifi ya apakah besok energi listrik bisa wifi bisa nggak ya mungkin bisa saja the next itu adalah semua akan tidak harus ngulur kabel dan sebagainya kan teknologi itu kan berkembang sesuatu ya itu yang nanti harus kita siapkan sehingga anda-anda itu bisa fit di dalam proses kemajuan itu berkontribusi ya terhadap hal-hal tersebut ya ini ya sekali anda melihat bagaimana ya seseorang itu adalah menuliskan atau melakukan topik anda maka adalah anda akan bisa melakukan sesuatu yang lebih baik ya jadi kalau sudah ada penelitian yang mirip dengan topik anda ya dan sudah selesai maka anda pasti bisa mengimprove penelitian yang lebih baik dari sebelumnya ya secara umum tapi apakah jaminan 100% harus lebih baik belum tentu ya kemudian untuk mengakses isu yang pertama adalah dokumen ya di dalam apa yang disediakan di library atau institusi kemudian adalah orang ya apakah dia adalah di tempat pekerja ya internet ataupun lewat apa komite dan sebagainya ya jadi isu-isu atau permasalahan itu bisa anda dapatkan entah itu dari apa tadi ya di pesertaan ya internet ataupun anda interview ya sesikling anda ya apa permasalahan yang bisa kita bantu ya ya dulu ya orang sebelum naik kapok menciptakan kendaraan naik kuda pergi setelah itu menciptakan sepeda sepeda kok kurang cepet menciptakan motor motor kok masih ke hujanan gak nyaman ya nah menciptakan mobil ya menciptakan mobil loh mobilnya kok masih lambat wah sekarang itu mobilnya kok boros energinya ganti mobil listrik ya besok lagi ada lagi teknologi yang yang semuanya itu adalah membuat orang lebih nyaman lebih nyaman tapi ada beberapa set negatif sama positifnya tidak semuanya perkembangan teknologi itu adalah positif pada isi negatifnya eh misalnya kayak ini dulu kalau pakai apa kirim kabar pakai surat gak ada masalah ya orang menulisnya tapi sekarang kalau pakai itu sekali dia menulis ya orang semua bisa melihat tulisannya itu menyinggung ini menyinggung ini ya ada hoax dan sebagainya itu adalah efek dari negatifnya tapi positifnya mungkin lebih banyak ya bagaimana cara kita mengeluarkan teknologi itu untuk tujuan kebaikan ya kemudian adalah institusi ya seperti disini adalah apa private company ya jadi school or government department ya private company ya school ataupun government department ini ada beberapa akses ya question tentang akses ya siapa ataupun apa yang anda inginkan untuk penelitian ya siapa yang menjadi kunci apakah secara personal ataupun gatekeeper ya jadi yang anda minta izin ya dari siapa kemudian seberapa besar ya komitmen yang kita butuhkan untuk melakukan penelitian ya dari sahabat kita ya ini adalah jam hari atau minggu ataupun bulan ini sama ya ini harus komitmen anda pada waktu anda melakukan penelitian anda harus tahu bahwa ya saya butuh waktu misalnya at least saya sediakan waktu 2 minggu untuk semua jelasan itu ya itu 2 minggu kadang-kadang ada constraintnya ya kalau kita berhubungan dengan orang lain beda kalau dengan lab ya kalau lab kan kita ada berhubungan ya mungkin dengan laporan ya atau material dan sebagainya itu juga harus diperhatikan disini kemudian yang kedua adalah apakah ada potensial problem yang berhubungan dengan akses ini biasanya ya kalau anda kerja di lab nah itu harus diperhatikan labnya dimana dan apakah kita bisa akses 24 jam atau hanya akses mungkin selama hari kerja aja itu juga harus diperhatikan pada waktu nanti anda akan melakukan pengujian di laboratorium ya kalau pengujian di luar juga sama kalau nanti berhubungan apakah anda bisa berkomunikasi 24 jam atau hanya komunikasi oh ini adalah selama hari kerja aja ini juga apa harus di perhatikan dan akan diperhitungkan di dalam penelitian anda jangan sampai anda mengeset tetapi itu jatuhnya adalah di luar oh saya perkirakan itu adalah apa dua minggu selesai dengan anggapan bahwa anda bisa bekerja adalah 14 hari tapi kenyataannya anda hanya bisa bekerja 10 hari ya nah ini adalah bagaimana kita mendapatkan akses ini banyak ya mulai dengan menanyakan tentang saran ya kemudian ya sarannya sebagian seperti apa ya yang kedua adalah ya dengan apa rendah hati anda meminta ya kemudian make effective use your existing contact jadi dengan jaringan anda yang anda miliki saat ini jadi offer something back to you research to subject jadi offer something itu adalah kita menawarkan sesuatu ya misalnya oh nanti kalau penelitian ini selesai ada satu hasil penelitian akan serahkan kepada bapak tapi mohon kami dibantu dengan datanya nah itu kan sebenarnya istilahnya barter ya kadang-kadang itu yang seringkali ya oh biasanya ya kasih data tapi hasilnya tolong nanti kami diberitahu ya kadang-kadang seperti itu ya kemudian apa ask at the right time ya ini adalah menanyakan ya atau meminta data pada waktu yang tepat ya jangan pada waktu ya kalau sibuk dan sebagainya anda meminta ya ini mengganggu ya be as clear as possible about you won't asking for jadi apa pastikan ya apa data atau akses yang anda minta ya jangan bulet istilahnya itu kalau minta data saya minta data curah hujan ya nanti kasih data curah hujan anda lagi lu ini kok data curahnya kok tahunan saya minta yang harian seharusnya sejak awal anda harus bilang saya minta data curah hujan harian dari tahun sekian sampai sekian ya jadi clear as possible jadi lebih jelas sehingga orang menyiapkan tuh jangan sampai kerja dua kali menyiapkan datanya ya kemudian adalah explain ya reason for doing your research ya jadi jelaskan pada yang anda minta data itu ini penelitian ini adalah untuk apa tujuannya ya sama ya kalau anda pergi ke lapangan itu ya itu biasanya kalau pergi lapangan ya harus pakai surat keterangan jelaskan dulu sebelum melakukan kegiatan jangan anda blusuk-blusuan di pekarangan orang dikira mau ngusur ya malah dikejar-kejar nanti anda ya pakai ya itu harus berhati-hati ya apalagi pada daerah-daerah yang itu daerah konflik yang daerah konflik itu harus berhati-hati sangat berhati-hati sekali nah ini ada beberapa ya ketipkan anda akses ya untuk mencari akses ya mencari data itu adalah artinya reviews ya ditolak itu ada approach other individual ya jadi anda melakukan approach ya secara instruksi mungkin dikirim surat nggak bisa tapi mungkin karena anda kenalan di sana gimana bisa nggak datanya ya itu ya secara approach ya approach other institution ya jadi organisasi yang berbeda ya tadi seperti data curah hujan itu mungkin yang sini nggak lengkap minta tempat lain ya karena ada banyak instasi yang melakukan pengukuran data curah hujan ya cari data yang paling lengkap berada dimana ya jadi pro tenaga individual ya di dalam situ yang sama kemudian coba lagi ya kemudian pada waktu tidak sibuk dan sebagainya ya kemudian yang terakhir rata perubahan strategi di dalam penelitiannya nah ini yang bisa common apa problem etik yang pertama adalah confidential ini adalah rahasia ya jadi rahasia ini yang seringkali jadi masalah itu kalau kita kerja di perusahaan adalah kerahasiaan kadang-kadang perusahaan nggak mau nih oh ini misalnya anda melihat kemungkinan pencemaran perusahaan pasti nggak mau deh rahasia ini nggak bisa dipublikasikan kalau dipublikasikan nanti yang kena perusahaannya nah itu data-data seperti itu harus berhati-hati ya jadi konvensi dial jadi yang kedua anonymity jadi tidak ada sumber ya tidak ada namanya ya kemudian ada legalitas ya legal atau nggak data itu ya didapatkan ya legalitas kemudian ada lagi adalah profesionalisme ya secara profesionalis jadi ini yang sering kita temui ya kalau kita melakukan riset bukan mandiri tapi pada waktu melakukan rahasiaan mandiri nah ini sebenarnya bukan suatu masalah yang besar ya ya kemudian kita masuk di dalam teknik penelitian yang pertama adalah analisis dokumen ya ya dokumen disini adalah maksudnya adalah dari hasil survei interview dan ataupun metode penelitian yang lainnya ya yang mungkin merupakan hal yang mahal ya di dalam point of view of resources ya ini contohnya kalau kita penelitian itu ya orang-orang yang meneliti misalnya eksplorasi minyak bumi itu kan ada survei seismik ya ada ngeboard data board dan sebagainya ya itu dokumen yang memang kita mungkin tidak bisa melakukan secara sendiri ya untuk melihat kondisi bahwa permukaan apa oh harus melakukan pembuaran itu kita nggak mungkin melakukan pembuaran pagi pembuaran minyak bumi 3 kg dan sebagainya itu satu kali beraja mungkin sekitar 10-15 juta US dollar ya nah itu adalah dokumen-dokumen yang penting ya nah ini juga disini adalah juga termasuk semua proyek yang terlibat ya atau yang lebih besar atau lebih kecil ya dan juga adalah penggunaan dan analisis dokumen nah sebenarnya teknik ini itu khusus ya berguna ketika kita mengharapkan untuk mencoba ya ya menganalisis suatu fenomena yang sudah terjadi contohnya adalah misalnya fenomena kejadian lumpur lapindu nah itu sebenarnya analisis dokumennya oh ngebornya sampai mana kondisinya seperti apa dan sebagainya ya itu yang sudah terjadi ya kata dokumen itu merefer ya disini bahwa semua data ya 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 that document is phenomenal jadi semua data adalah data fenomena ya kejadian nah ini dapat dipublikasikan nah publis text ya atau arsif data atau story biografi ya koresponden bokograf film video eventing ya semuanya nah ini peneliti ya dapat berekspektasi untuk membaca, memahami dan menganalisis ya kritikal dari ya analisis kritis ya mengkritisi penulisan dari penulis lainnya nah ini baik itu adalah analisis kuantitatif atau kualitatif dapat dilakukan untuk analisis dokumen nah ini tadi ya sudah jelas dokumennya bisa sekundari atau tersiari nah kelemahan dari analisis dokumen ini adalah semua data is digumpulkan sejak lebih awal dan mungkin ya event ya walaupun semua tujuannya berbeda dan juga tidak bisa kita rubah lagi jadi itu adalah apa standar dari data yang kita dapatkan dari dunia ya ada report A, report B, report C dan sebagainya ya ini adalah data ya yang mostly ya seringkali digunakan ya dipanggil sebagai triangulation ya nah ini ini adalah menggunakan data secondary data ya kadang-kadang kita mengumpulkan data primer itu adalah sangat sulit dan juga butuh waktu yang banyak dan juga expensive ini misalnya adalah Anda menghitung kebutuhan energi sehingga mungkin Anda melakukan survei sendiri mesti adalah semuanya sudah pakai data sekunder ya entah itu dari PLN dari semua ya dari data itu adalah nanti Anda ulah ya atau misalnya adalah potensi angin atau potensi solar nggak mungkin Anda mengukur angin kecepatan angin disitu ya ya mungkin sampai lulus baru datanya dapat maksudnya Anda mengukurkan data sekunder atau pendekatan ya itu bisa dilakukan ya jadi disini ya jadi tidak harus kita mengukur kalau mengukur ya Anda mengukur satu tahun saja belum bisa wakili tapi kalau punya data sekunder ya ukuran misalnya 10 tahun terakhir ya kondisi anginnya seperti apa ya atau kondisi panasnya seperti apa itu bisa dimanfaatkan nah ini data sekunder itu kadang-kadang hanya sebagai komplement primary data tapi kadang-kadang bisa menjadi data utama kita ya data utama kita memang idealnya sebuah penelitian itu adalah data primer yang banyak data sekundernya sedikit tapi pada kasus-kasus tertentu kita nggak bisa mendasarkan bahwa semua itu harus data primer lebih banyak mungkin data sekundernya ya ini ya mereka mungkin akan mengformasi atau memodify ya atau menolak terhadap hasil kita ya kita harus fokus pada analisis dan interpretasi yang kita lakukan jadi kita tidak bisa mengecampingkan ya atau penelitian yang sudah ada jadi istilahnya mengisolasi tanpa mempertimbangkan ya hasil-hasil yang sudah ada yang penting hasilnya seperti ini ini nggak boleh ya jadi kita harus melihat data yang sudah ada hasil yang sudah ada seperti apa kemudian hasil kita seperti apa nanti kita bandingkan mana itu yang lebih baik ya tidak harus selamanya itu 100% kita penelitian harus bagus karena sesuatu learning ya sesuatu knowledge itu pengetahuan itu adalah harus ada pengetahuan yang baik-baik-baik tetapi juga kita harus belajar pada suatu pengetahuan yang jelek atau kegagalan sehingga kita nantinya tidak akan mengulangi hal yang sama ya mengulangi hal yang sama seperti itu ya jadi itu kemudian adalah teks secondary biasanya digunakan ya dalam satu proses termasuk di dalamnya adalah klasifikasi dan konsep ya penggunaan dari tipe ini ya sumber ini selalu menjadi permasalahan on classification and concept ya jadi kadang-kadang orang meneliti itu ya kita membagi ya kalau belum ada referensinya pasti akan maju pada diri kita tetapi intinya kalau belum itu ada klasifikasi dan sebagainya Anda bisa melakukan satuan klasifikasi dan sebagainya tetapi semua itu ada berdasarkan atas ada alasannya ya ada penjelasannya jadi ada penjelasannya semua itu harus ada penjelasan tidak boleh Anda melakukan mengakukan sesuatu itu tahu-tahu jatuh dari langit saya bagi menjadi tiga ya tapi enggak ada alasannya kenapa kalau dibagi tiga itu harus ada alasannya sehingga orang itu paham kenapa alasannya melakukan A dengan alasan blablabla melakukan B dengan alasan blablabla ya kalau kita ilmiah ilmiah itu sesuatu yang harus didukung dengan data dan bukti beda kalau kita adalah ngomong di luar yang penting tidak ada tapi ngotot ya kalau bahasa jawanya itu kalau orang Jawa pokoknya pokoknya itu ditanya alasannya ya pokoknya itu bukan ilmiah jadi ini beberapa dokumen ya dimana kita mendapatkan data itu adalah dari aturan regulasi official koresponden guideline biasanya kan guideline di kita ada buku referensi atau literal lainnya report material ya kemudian data statistik tadi ya yang kecamatan dalam angka dan sebagainya kemudian adalah family story ya fotograf audiovisual data ya recording asim museum public ya ataupun koleksi pribadi bagaimana kita mencari data yang most essential ya yang sangat penting ya mulai dengan sumber yang bersifat umum kemudian proses spesial literatur nya jadi yang umum kemudian kita cari ya sumber detailnya itu dimana biasanya kan di referensi itu ada ya Anda bisa melihat disitu ya ya progress from the latter publication to the earliest one jadi kita lihat ya perkembangannya ya dari yang awal sampai yang terakhir itu seperti apa ya serious time istilahnya itu ya untuk melihat seperti itu ya ini banyak sekali apa informasi yang tersedia ya itu sebenarnya tinggal kita aja memilih yang mana yang sesuai dengan kita ya ini ya itu juga banyak ya having a log untuk abstract karsir desa of the school jadi biasanya kita baca abstractnya atau sarinya sebelum Anda melihat baru nanti Anda lihat oh ini sangat menarik sehingga Anda bisa masuk ke laporan detailnya di dalamnya itu adalah seperti apa ya ini kalau sudah modern computerized ya saya kira sangat mudah sekali ya untuk mencari data tersebut mungkin saya cukupkan sekian ya sampai interview ya kita lanjutkan minggu depan itu kayaknya kosong karena saya harus ada tugas ke Norway ya jadi minggu depannya oke apa boleh terima kasih terima kasih